Seorang ibu di Thailand tak menyangka sepanjang malam anaknya rewel ternyata tidur di dekat ular yang sembunyi di balik bantal. Kejadian mengerikan ini ternyata baru saja dialami satu keluarga di Salaengpan, Thailand pada tanggal 29 September 2021 lalu. Mengutip dari eva.vn, seorang ibu bernama Natawasi Pukaopanih mengatakan ia dan suami tak tahu secara pasti sejak kapan ular sepanjang 2 meter bisa masuk ke rumahnya. Natawasi mengatakan bahwa ia dan suaminya memiliki tiga anak. Ketiga anak itu masing-masing berusia 4 tahun, 2 tahun, dan si bungsu baru 5 bulan. Karena ketiganya masih kecil, Natawade kerap menidurkan mereka di ranjang yang sama. Hal ini dilakukannya agar ia lebih mudah menjaga ketiga anak-anaknya. Namun pada malam tanggal 29 September 2021, ada yang tidak biasa. Saat itu seluruh keluarga pergi tidur seperti biasa. Semua orang tidur nyenyak kecuali bayi mereka yang masih 5 bulan. Natawade mencoba membuat susu dan menenangkan bayinya, tetapi anak itu masih rewel. Natawade kebingungan karena anaknya tidak menunjukkan tanda sakit. Ia tidak demam dan tubuhnya normal-normal saja. Namun Natawade tidak memikirkannya lebih dalam, menganggap mungkin bayinya hanya merasa tidak nyaman malam itu. Hingga keesokan paginya, suami Natawade bangun untuk pergi bekerja. Ketiga anak mereka masih tertidur. Khawatir anaknya akan berguling lalu jatuh tanpa orang tua tidur di sisi tempat tidur. Natawasi mengambil bantal untuk membuat batas. Namun saat ia mengambil bantal, Natawade pun menyadari apa yang membuat bayinya tidak bisa tidur nyenyak. Ia langsung panik ketika mendapati seekor ular hitam sedang meringkuk di bawah bantal. Saking takut dan paniknya, Natawade langsung membawa ketiga anaknya lari keluar. Ia berteriak minta tolong pada warga sekitar. Mendengar teriakan minta tolong, tetangga bergegas membantu. Seorang tetangga mencoba memancing ular itu keluar menggunakan tipa PVC, tapi gagal. Kemudian seorang pria pemberani menangkap ular itu dengan tangan. Ular sepanjang 2 meter itu akhirnya berhasil ditangkap. Untungnya, ular itu tidak berbisa. Namun jika ular itu menggigit ketiga anaknya, tentu tetap berbahaya. Natawade membagikan pengalamannya untuk memperingati para orang tua agar lebih waspada terhadap binatang yang bisa masuk ke rumah. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!